Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati di malam hari yang berbahagia ini izinkan saya Feni Rose mewakili manajemen akan memberikan presentasi mengenai perkembangan proyek PIK 2 PIK 2 atau yang lebih dikenal dengan Sedayu Indo City merupakan sebuah mega proyek terbesar saat ini di utara kota Jakarta dan merupakan persembahan dari dua pengembang ternama yaitu Agung Sedayu Group dan Salim Group dan untuk mengenal lebih dekat mengenai proyek PIK 2 mari kita saksikan yang berikut PIK 2 ini terletak sangat dekat sekali dengan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1, 2, 3, dan 4 hanya 5 menit melalui tol Sedayatmo dan Interchange PIK 2 di mana Interchange PIK 2 ditargetkan untuk selesai pada Desember 2021 namun akses tol Sedayatmo atau tol Bandara ini bukanlah satu-satunya akses menuju PIK 2 masih ada satu akses lagi melalui PIK 1 melewati jembatan cantik sepanjang kurang lebih 500 meter di atas laut kita akan tiba di gerbang PIK 2 dengan suasana Pantai Pasir Putih jembatan yang menghubungkan PIK 1 dan PIK 2 ini direncanakan akan selesai pada April 2020 di Pantai Pasir Putih buatan sepanjang kurang lebih 4 kilometer ini kita akan menjumpai fasilitas-fasilitas menakjubkan antara lain Marina Beach Club yang akan dilengkapi oleh Wedding Chapel resort hotel dan suasana sunrise serta sunset yang luar biasa indah layaknya di kota tepi pantai kelas dunia nah menakjubkan bukan fasilitas tepi pantai PIK 2 bagaimana dengan fasilitas lainnya mari saya ajak melihat-lihat sekeliling kawasan PIK 2 yang super lengkap ini berikut adalah fasilitas pusat perbelanjaan yang sangat lengkap dan berlokasi di jantung PIK 2 nantinya pusat perbelanjaan ini juga memang direncanakan untuk masyarakat bersosialisasi layaknya kehidupan masyarakat Indonesia tentu tidak ketinggalan fasilitas rumah sakit berkelas internasional untuk rumah sakit direncanakan akan hadir rumah sakit seci dengan kapasitas 552 ranjang di kawasan Pantai Indah Kapuk dan juga rumah sakit Nahdlatul Ulama yang dikelola secara modern dan profesional rumah sakit dan berbagai fasilitas perkantoran, hotel dan lain-lain akan hadir bersama-sama di CBD PIK 2 yang memiliki total luas kurang lebih 90 hektare berbagai perusahaan nasional dan multinasional juga telah bergabung di kawasan bisnis PIK 2 diantaranya Indochemical, ADR Group, Mata Elang, Everchose, Secure Parking, Advan Hightech Park, Multi Adi Tama Sukses, Bina Karya Prima, Ace Hardware, Pulau Intan, Maya Pada dan masih banyak lagi Bagi Anda pencinta musik, kami ada kabar baik akan hadir Mata Elang International Stadium PIK 2 satu kawasan untuk pertemuan bisnis, konser, konvensi dan pusat eksibisi terbesar di Asia Tenggara tentunya akan menghadirkan konser dan juga pameran kelas dunia kawasan yang modern perlu ditunjang oleh udara yang bersih di PIK 2 kami menghadirkan kawasan Greenbelt seluas kurang lebih 60 hektare sebagai paru-paru kawasan sekaligus pusat budidaya sayur mayur organik dan kedepannya direncanakan pusat binaan UMKM juga akan hadir di kawasan ini dan untuk semakin menunjang gaya hidup sehat kami menghadirkan sport club terlengkap dan termodern di kawasan ini serta modern market yang menjual bahan-bahan dan hasil laut segar selama 24 jam setiap harinya Kebutuhan ibadah juga akan diakomodir dengan sangat baik Mesid Agung PIK 2 Gereja Katolik Gereja Kristen Vihara dan Pura semua akan dihadirkan di sini Begitu beragamnya suku bangsa di Indonesia ini maka kebenekaan menjadi unsur terkuat di dalam persatuan bangsa Indonesia Tentunya pendidikan bagi generasi muda memegang peranan penting demi kemajuan bangsa Akan hadir di kawasan Edu City PIK 2 antara lain Al-Azhar Shifabudi St. Johannes Birchman Universitas Prasetya Mulia akan mendirikan pendidikan fokasi politeknik terbesar di Indonesia dan Concord College dari Inggris Pantai Indah Kapuk atau PIK sudah lama terkenal sebagai kawasan kuliner dan hal itu akan dilanjutkan di PIK 2 dengan menghadirkan kawasan-kawasan kuliner nomor 1 sejakarta dan akan menghadirkan pusat jajanan Nusantara terlengkap di tempat ini Hadirnya PIK 2 yang dilengkapi dengan segudang fasilitas dan infrastruktur sangat mumpuni membuat asosiasi pusat bahan bangunan dan juga perlengkapan lainnya memilih lokasi ini sebagai showroom sekaligus kantor pusatnya Kedepannya tidak usah kemana-mana untuk mencari segala kebutuhan keperluan pembangunan proyek ataupun rumah tinggal berbagai merek terkenal sudah bergabung di GPL atau Glodok Pinangsia Lindeteves Distrik di PIK 2 ini antara lain WC Bangunan, Kenarijaya, PT Pinjaya, dan PT Bangun Delta Abadi serta masih banyak Dengan adanya kompleks pergudangan untuk mensupport seluruh aktivitas bisnis di kawasan PIK 2 ini maka segala transaksi berskala nasional maupun internasional dapat berjalan dengan lancar apalagi lokasinya yang dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan ditunjang dengan infrastruktur yang lebar dan nyaman Bertempat tinggal di PIK 2 Selain menikmati fasilitas kawasan yang sangat luar biasa suasana di dalam klaster pun sangatlah indah tersedia klaster perumahan cantik yang dikelilingi oleh danau yang sangat luas yang dipadukan dengan ruang terbuka hijau PIK 2 juga menyediakan kawasan hunian yang nyaman dan fasilitas lengkap dan tentunya memang disiapkan dengan harga terjangkau yang bisa diperoleh dengan harga 247 juta rupiah per unitnya Sebagai antisipasi terhadap kemajuan teknologi digital dunia maka bekerja sama dengan CBN dan Fiberstar PIK 2 akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mengusung teknologi tercanggih terabyte city, gigabyte houses PIK 2 juga dilengkapi dengan fasilitas fiber optik dengan jutaan terabyte yang didukung oleh data center yang terbesar di Indonesia dan hadirin sekalian akhirnya tibalah kita pada satu berita luar biasa malam ini yaitu dengan diadakannya pemancangan atau groundbreaking Menara Syariah Kerjasama antara Matrix Concept Holding Berhad dari Malaysia Niko Sekuritas Indonesia dan PIK 2 ini dijalin untuk menyiapkan suatu kawasan syariah yang terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara Mengingat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia maka keberadaan Menara Syariah dan Islamic Financial Center PIK 2 menjadi satu perencanaan pembangunan yang sudah dinantikan oleh sangat banyak orang Financial District ini direncanakan akan dikembangkan di atas lahan seluas kurang lebih 23,5 hektare dan terdiri atas dua area Pada area pertama seluas 11,5 hektare akan hadir perusahaan-perusahaan asuransi terkenal dunia Dan pada area kedua seluas 12 hektare akan didedikasikan bagi bank-bank nasional dan internasional Dan yang lebih luar biasanya lagi sekitar 4 hektare dari area kedua ini akan didedikasikan sebagai Islamic Financial District yang ditandai dengan berdirinya Twin Towers Menara Syariah Kawasan ini akan menjadi kawasan keuangan dan bisnis syariah terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara Tentunya berbagai industri halal dan turunannya akan mengisi kawasan ini Bapak Ibu, para hadirin yang kami muliakan suatu kehormatan dan kebahagiaan luar biasa bagi kami atas waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu, para hadirin sekalian untuk menceritakan sekilas tentang PIK 2 Besar harapan kami untuk selalu dapat hadir bersama membangun bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia Salam hormat kami, PIK 2 Salam Indonesia Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!